Ya, setelah berlangsung selama 2 bulan, 10 pemenang festival Lomba Gapura akhirnya berkumpul di Istana Negara Jakarta. Selain para pemenang, Presiden juga memberikan penghargaan khusus bagi peserta dari Distrik Duga, Papua. Seperti inilah ragam kreasi Gapura yang dipamerkan dalam Festival Gapura Cinta Negeri 2019. Tak kurang dari 1.793 Gapura dengan desain unik terdaftar dalam website GapuraCantikNegeri.com. Ragam tema yang merangkum gotong royong serta kearifan lokal mendominasi tema-tema Gapura. Seluruh pemenang mendapatkan hadiah dan berkesempatan berfoto langsung dengan Presiden. Presiden sangat mengapresiasi semangat serta kreativitas para peserta. Kecintaan kita semuanya untuk kampung kita, untuk negara kita yang diwujudkan lewat bangunan Gapura. Yang saya lihat semuanya tidak ada yang jelek, semuanya bagus semuanya. Jadi saya ingin mengucapkan selamat atas pemenang. Dalam Festival Gapura kali ini, Presiden berikan penghargaan khusus bagi peserta dari Distrik Duga Papua. Penghargaan ini diberikan atas semangat yang dimunculkan di tengah beragam keterbatasan. Hari ini, ya banyak sekali yang kasih kesempatan kami supaya anak orang Gapura. Salah satunya ini dari Duga. Duga orang bilang sekarang ini daerah yang komplik, daerah terbelakang. Tapi masyarakat Duga juga bisa dapat penghargaan. Selain mendapat penghargaan, juara utama juga mendapatkan uang tunai senilai 250 juta rupiah. Dan pemenang lain mendapatkan masing-masing 50 juta rupiah. Ada surya yang melaporkan untuk NAD.